Intro Itu apa ya? Sepertinya ada makhluk yang sedang mengincar pemukiman warga Jangan-jangan, itu Godzilla yang mau menyerang bumi Tuh kan, ia langsung menghampiri rumah warga Ya ampun, ternyata ini adalah miniatur perkampungan yang ada di Cia Tersubang, Jawa Barat teman Tapi makhluk tadi itu apa ya? Kok seperti tidak asing? OMG, ini kan Sobat Otansi Tegu Itu kan, tolong! Sekarang ada ular yang mau menyerang si Tegu dan perkampungan Eh, miniatur perkampungan maksud otan Lihat teman, si Tegu malah mendekat ke air tempat si ular itu berada Benar saja kan teman Karena merasa terancam, si ular mulai membelit tubuh si Tegu Tak mau kalah, Tegu coba melepaskan diri dari cengkeraman si ular dengan cara membalikkan tubuhnya Syukurlah, Sobat Otan ini akhirnya dapat melepaskan diri dari lelutan si ular Ini adalah Red Tegu, sementara ini adalah Tegu hitam putih Keduanya mendiami hutan hujan tropis, sabana dan daerah semigurun di timur Amerika Selatan Di habitat aslinya, si kadal eksotis ini dapat hidup 10 hingga 15 tahun Air terjunnya bagus banget Otan jadi pengen berenang deh kalau begini Ada-ada aja deh kak Sarah Mana otan gak bawa pelampung lagi Waladalah Ternyata kamu pandai berenang juga ya sob Otan kira kamu akan tenggelam Teman, Tegu memang mahir dalam berenang Saat berenang, ekor Sobat Otan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sekaligus alat kendali Di habitatnya, ia juga banyak dijumpai pada perairan sungai yang dangkal teman Seperti banyak reptil lainnya Tegu akan mengalami bentuk hibernasi yang disebut Brumation Tegu Argentina ini biasanya akan hibernasi selama berbulan-bulan Dari musim dingin hingga musim semi Selama hibernasi, mereka akan menonaktifkan tubuh mereka Dan menggunakan lemak sebagai cadangan makanan Teman, indera pencuman reptil memang sudah tidak diragukan lagi Tak terkecuali Tegu Otan dan Kak Sarah mau tes pakai telur poyuh Ayo kak, taruh telurnya Dan kita lihat respon Sobat Otan ini Apakah akan cepat menemukan telur poyuh ini? Nah kan, perlahan tapi pasti Ia mulai menghampiri kumpulan telur tersebut teman Saat mencari telur, Sobat Otan ini terus mengeluarkan lidahnya Ia mengumpulkan partikel bau yang larut pada kelembapan yang melayang di udara Lalu, Tegu akan masukkan lidahnya ke dalam organ Jacobson Organ inilah yang memperkuat pencuman reptil Oh iya, tidak hanya telur Di habitatnya, Tegu sering memangsa mamalia kecil loh teman Keremaks, keren maksimal Next Percobaan kita adalah memanjat pada media kawat ram teman Jika Biawak terkenal dengan keahliannya dalam memanjat Kalau Sobat Otan ini bagaimana ya? Ayo kak, sekarang putar kawat ram tersebut hingga 90 derajat Lihat teman, nampaknya ini bukan masalah yang berarti bagi si Tegu Perlahan tapi pasti, si Tegu mulai memanjat kawat ram ini teman Cukup Tegu pada umumnya lebih banyak beraktifitas di tanah atau terestrial Meski bukan tergolong pemanjat ulung Tapi lumayan juga kok kemampuan memanjat kamu sob Sobat Otan ini mengandalkan kaki-kakinya yang kuat untuk memanjat Sedangkan cakarnya ia gunakan sebagai pengait agar tidak mudah terjatuh Keren deh emang kamu sob Juara Jika 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 Jika